Ada banyak orang yang menghendaki kebaikan, tetapi ia tidak bisa mendapatkan, karena persoalannya adalah persoalan taufik. Ada banyak orang yang sebenarnya jalan menuju hidayah itu sudah ada di depannya, tetapi ia tidak bisa menggapainya, karena tidak diberi taufik oleh Allah SWT. Ada orang yang sudah mondok sekian tahun belajar agama, keluar kalahka jadi preman, padahal sebab-sebab hidayah sudah ada di depan matanya. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Jawabannya karena taufik, taufik itu ada di tangan Allah SWT. Kalau pesantren tempat menimba ilmu agama itu hanya sebagai wasilah saja. Mungkin saja ada orang yang tidak mondok tapi mendapatkan hidayah sebaliknya, namun itu bukan berarti kita meremehkannya. Walau bagaimanapun kita harus berusaha mencari sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke jalan menuju hidayah. Salah kalau kita berpikir, ah sudahlah taufik di tangan Allah, saya pasrah sajalah. Salah, tidak perlu saya harus belajar ilmu agama. Salah. Yang benar adalah seseorang tetap bekerja keras, tetap berusaha, tetap bersungguh-sungguh mencari dan menemukan jalan menuju. Hidayah salah satunya adalah dengan belajar ilmu agama.